Saya tidak tahu tiba-tiba kemarin Pak Jogowi pintar sekali berbahasa Mandarin. Ya Pak ya, benar. Saya ingin bertanya tentang kebijakan Bapak. Nanti tentang transformasi digital ekonomi, Pak. Melihat kasus TikTok kemarin yang membuka online shop kemudian mematikan UMKM. Dari tadi saya belum mendengar tentang kebijakan Bapak di bidang transformasi digital di bidang ekonomi seperti apa. Terima kasih, Pak. Saya lagi mikir ini. Besok temanya jangan politik luar negeri lah. Pak Uzi Rizal ini tanggung jawab. Besok ada acara dengan Indef Bu tentang ekonomi. Saya mengundang Ibu untuk hadir. Boleh ditampilkan enggak Mas? Untung saya punya stok. Boleh ya? Agak beda dikit boleh? Ini bukan paparan saya hari ini. Tapi kadang-kadang staff saya saya minta, Toba dong ada bank datanya gitu ya, Untuk kita bisa ceritakan. Tapi saya mencoba menjawab. Inilah download digital yang mau kita dorong. Ada e-commerce, game, AI, creative content. Dan kalau kita lihat e-commerce, annual national spending kita, Kita itu rang 11 dari global itu. Angkanya gede banget, Bu. Dan kalau Anda lihat, Apa namanya, consumer spending in game saja, Kita itu tinggi sekali. Ibu, main game enggak, Bu? Main ya? Kelihatan ketawanya ini suka main. Mobile legend, Bu? Apa? Ada angka-angkanya, togel. No, 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 no. Yang itu jangan. Oke. Ternyata Ibu, main game. Oke. Nah, kalau kita lihat kemudian hardware kita, Ini potensi kapasitas data center Indonesia itu, Sampai 670 MW. Ini tim saya tak suruh ngitung. Coba hitung, ambil datanya. Jadi surplus listriknya akan bisa kita gunakan, Lapangan kerja bisa naik, Upskilling SDM bisa kita lakukan, Dan potensi ekonomi digital kita, Ada 4531T, Bu. Sebagian yang menjadi cita-cita saya, Adalah hilirisasi industri digital, Bu. Jadi kalau Ibu ketemu anak-anak muda, Yang mereka sebut Gen Z, Kita nyebut Gen Z, Tapi dia tidak suka disebut Gen Z, Mereka sampaikan, Pak, kami butuh creative hub, Untuk kami bisa mengembangkan talenta kami. Begitu. Lalu ternyata ada komunitas-komunitas yang dia bentuk, Dan dia butuh mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dan semua yang dia kerjakan terkait dengan digital. Bu sepatu saya baru, silahkan dilihat. Oh jelas. Saya datang diundang untuk datang ke apa namanya, Pameran ini, Apa disebutan kelompok ini? Mereka adalah komunitas sneakers. Apakah terbayangkan oleh kita, Yang namanya ubanan seperti ini? Tidak. Yang kita pikirkan yang gede-gede, Anak-anak kita berpikir, Komunitas sneakers, Komunitas coding, Pencipta lagu, Desainer, Games developer. Mereka lakukan itu semua. Lalu dia bilang, Pak, kami tidak punya akses modal. Lalu kami membuat FGD kecil dengan mereka, Lalu ada ketentuan dari pemerintah, Yang sudah diberikan, Tapi tidak dilaksanakan hari ini. Masa kasih tahu, Adalah IP, Intellectual property. Dan itu bisa dijadikan sebagai kolateral, Tapi tidak pernah dieksekusi. Saat saya diskusi, Saya masih jadi gubernur. Maka saya tawarkan, Eh, bro ini tidak sulit. Tapi butuh mau dari Anda. Anda mau tidak melakukan? Oh saya mau Pak. Oke, Anda mau hutang berapa? Oke Pak. Saya tidak akan banyak-banyak, Mungkin sekitar 50-100 juta. Baik, besok kamu datang ke bank saya. Karena saya pemilik bank. Bank Jateng maksud saya waktu itu. Untuk apa? Agar bisa pecah telur, Bahwa IP-nya, Bisa dijadikan kolateral. Bu, ini contoh, Kalau kita mau bicara, Apa namanya, Soal ekonomi digital yang ada. Ya, TikTok shop itu sebenarnya, Kasus yang hari ini, Tiba-tiba kita kaget. Padahal sebenarnya juga pernah terjadi, Di aplikasi yang lain gitu ya. Di message yang lain. Orang sudah jualan. Tapi begitu TikTok shop, Shopnya ini betul-betul menjadi toko, Dan kemudian orang, Apa berjualan di sana. Siapapun berjualan, Itu hak. Tapi ketika kemudian pasar tradisional mati, Maka negara harus turun tangan, Dan mengintervensi. Jangan membiarkan. Bu, begitu itu diintervensi, Diatur, diatur saja. Bukan dilarang, diatur. Bagaimana aturan main yang baik pada soal itu. Bu, saya ke Cirebon, Diprotes sama dua remaja putri. Nangis-nangis dia, Di depan saya. Karena dia bilang, Pak, saya ini bekerja dengan inisiatif sendiri, Modal sendiri, Tidak ada bantuan siapapun, Malah TikTok shop dan laku. Kenapa Bapak tutup? Dua kepentingan inilah, Yang kemudian mengakibatkan, Seringkali terjadi cynical yang muncul. AI itu bagus. Tapi seluruh dunia sekarang, Punya problem tentang AI. Saya tidak tahu, Tiba-tiba kemarin, Pak Jokowi pintar sekali, Berbahasa Mandarin. Ya Pak ya, Bahasa Mandarin benar enggak Pak Sulis itu kemarin? Benar. Pak Jokowi enggak yang ngomong? Bukan. Ngeri ya Bu? Terbayangkan enggak, Kalau kemudian ini menjadi fitnah-fitnah yang bisa dilakukan. Terakhir Bu, saya mau jawab dengan gambar Bu. Yang ini, yang ini ya tadi. Boleh? Yang tadi Mas? Yang tadi tampilkan, Yang karya dari anak-anak. Oke, kita butuh, Oh butuh loading dulu enggak apa-apa. Kita dorong ketika kemudian ada kreatif hub yang muncul, Muncullah kemudian anak-anak hebat Bu. Terus, Tadi yang kreatif dari anak-anak, Yang bisa tampil, Ada yang pemain lokal, Yang pemain global. Ternyata anak-anak kita itu luar biasa. Ibu pernah dengar anak-anak muda, Voice of Baceprot? Gak ada ya? Dia itu adalah rocker, Tiga cewek, Pakai hijab, Sekurangnya madrasa. Dan sekarang dia main ke seluruh dunia. Atau saya kasih ini, Yang berjaya membawa nama dunia, Dita Karang, Rich Brian, Saya kira semua kenal. Ini anak muda Indonesia yang keren gitu. Ada Cilakiana, Ini saya sebut sebagai jago tandang. Dia keluar negeri, Karena industri kreatif dan digitalnya. Dia punya bakat, Kemudian disalurkan. Dan ada yang jago kandang, Jago kandang itu bukan berarti jelek, Tapi di kita. Ini ada Jember Fashion Carnival, Ada Neck Deep, Terus kemudian ada Tecek, Ada Teh Hinasia, Ini City Chapter, Ada dari Malang. Ini Bu, Malang, Malang, Surabaya, daerah. Jadi kalau kita bicara ekonomi digital, Wow, Ini ekonomi masa depan. Kalau ini kita kembangkan, SDM-nya kita siapkan, Pemerintah lebih banyak, Termasuk pemerintah daerah membangun, Kreatif Hub lebih banyak, Bu, Mungkin kita akan bisa menurunkan, Eksploitasi sumber daya alam kita. Agar ekonomi kreatifnya, Ekonomi kreatifnya lebih tumbuh. Maka kalau orang bicara, Ini ada Duta Besar Korea, Mantan Duta Besar Korea juga ada di sana. Bu, Di Korea itu ketika ekonomi digital muncul, Terus kemudian, Anak-anak berbakat talentanya dikembangkan, Yang keranjingan dunia luar. Ya, Saya army, Bu. BTS, BTS, Bu. Ini BTS yang nyanyi ya, Bu, Bukan yang lain. Ponakan saya penggemar K-pop, Nonton drakor, Dan akhirnya dia harus beli skincare dari Korea Selatan. Pak Sulis setiap datang ke tempat saya, Bawanya ginseng, Gak tahu maksudnya apa ini. Apa artinya, Dari satu, Yang kemudian bisa menjadi mercusuar, Ternyata dia menjadi lokomotif Untuk menaik gerbong industri kreatif lainnya. Saya harus akhiri, Bu, Biar kita kembali pada politik luar negeri. Terima kasih, Pak Ganjar. Ada pertanyaan dari satu, silakan. Apakah ada masih dua jam atau tiga jam lagi? Waktu mesti. Silakan, Mikrofon di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.